kita coba lakukan pembagian soal ini 1, 3, 8, 8 dibagi oleh 16 nah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pembagian ini dengan cara yang tradisional terus selanjutnya nanti kita akan coba dengan cara lain yang merupakan alternatif dari cara tradisional jadi kalau cara tradisional kita lihat ini kan 1 jelas-jelas gak bisa dibagi 16 13 juga gak bisa dibagi 16 berarti 1, 3, 8 jadi kita mikirin 1, 3, 8 dibagi 16 itu gimana? cari perkalian angka yang dikalikan oleh dengan 16 terus hasilnya itu mendekati 1, 3, 8 tapi gak boleh lebih besar ya jadi kita coba aja pertama saya sih lebak kali 10 itu 1, 60 berarti kali 9 ya mungkin saya kali 9 jadi kita kaliin 16 dengan 9 ini hasilnya adalah 9 kaliin 6 adalah 5, 4 4 taruh sini, 5 taruh di atas 9 kaliin 1, 9 9 tambah 5 adalah 14 15 berarti ini terlalu besar kan 144 dibandingkan 1, 3, 8 ini nah maka dari itu ini tapi udah deket gitu ya jadi saya kalikan aja dengan 8 8 nya taruh disini karena kita 138 satuannya sekarang ada di 8 ini jadi kita taruh 8 nya di kolom yang sama gitu ya dengan angka terakhir ini 8 8 kali 16 8 kali 6 48 8 taruh disini 4 taruh disini kan 8 kali 1, 8 tambah 4, 12 sekarang kita kurangin 8 kurang 8, 0 3 kurang 2, 1 10 gitu kan ini berarti kita turunin 8 nya jadi 108 sekarang 108 dibagi 16 mungkin berapa ya coba 5 16 kali 5 berapa 80 ini kan ya 0, 3, 80 5 kali 1 kan 5 tambah 3, 8 kayaknya masih bisa 16 kali berapa kali 6 kali 7 deh kali 7 7 kali 6 4 40 berapa ya 42 ya 42 7 kali 1 7 tambah 4 7 tambah 4 berapa 11 ya oh kelebihan berarti 6 6 kali 6 36 kan 3 naikin sini 6 kali 1 6 tambah 3 9 kurang 8 kurang 6 2 10 kurang 9 1 12 nah berarti si 12 ini sisanya kan ini sisa 1388 disini kita kita kayak menebak gitu ya nebak awal jadi aproksimasi gitu pendekatan jadi si penyelesaiannya itu kita melakukan dengan cara pendekatan sesuatu kali berapa yang kira-kira di bawah di lebih kecil dari ini gak perlu sangat dekat tapi yang penting lebih kecil aja dari 1388 ini tapi kita langsung gitu 1388 yang kita mau bagi gak gak pecah-pecah kayak gini 138 dulu gitu kan tapi ada cara yang ngebantunya cara ngebantunya kita cari aja dulu 2 buah perkalian 16 misalkan 16 kali 2 ini yang gampang gitu ya kita cari kan ini kan 32 kan gampang kan terus 16 dikali 5 ini juga gampang ini kan 30 tambah 3 nya di atas 5 tambah 3 kan 8 80 nah ini kayak modal kita gitu modal kita nyelesaikan soal ini 2 ini 32 dan 80 nah sekarang lihat nih 1388 kira-kira 16 dikali berapa gitu ya acuannya dari sini kita lihat ini kayak 80 sekarang kita lihat 80 ini kalau ini 800 kan bisa kan 800 kan kalau maksudnya 16 kali 50 kan 800 ini masih bisa dibagi kan tapi kalau 3 320 terlalu kecil gitu kalau misalkan kita kaliin dengan 100 16 kali 100 itu kan udah 1600 kan itu udah terlalu besar kan gak mungkin gitu nah kita lihat aja dari sini 5 dikali 5 ini 80 berarti kalau dikali 50 berarti ini kan 800 jadi dari sini 800 ini kan lebih kecil kan jadi kita bisa kurangin ini tuh dikalikan oleh 50 hasilnya 800 kan sekarang kita kurangin 8 kurang 0 8 8 kurang 0 8 13 kurang 8 5 nah 5 8 8 ya kan kalau kita mau pakai yang 80 ini jadiin 800 kita terlalu besar kan sekarang kita bisa pakai yang 32 ini jadi kita bisa 5 8 8 kurang 320 gitu kalau kita mengurangi dengan 320 berarti harus dikali 20 kan kita kurangin dengan ganti warnanya kurangin dengan 320 berarti ini artinya kan dikali 20 kan 16 kali 20 ini kita kurangin 8 kurang 0 8 8 kurang 2 6 5 kurang 3 2 nah 2 2 8 2 6 8 ini dikurangin berapa nih kita bisa bisa pakai 10 juga kan kali 10 ini 16 kali 10 kan bisa berarti kita bisa kurangin dengan 160 misalkan ya ini kan kali 10 kan kita kurangin lagi ini 8 6 kurang 6 0 2 kurang 1 1 1 0 8 dekat kemana 80 kan kita bisa kurangin dengan 80 sekarang ini ini 80 kita kurangin ini sebenarnya dikali berapa 5 kan ini kurangin 8 kurang 0 8 10 kurang 8 2 28 masih bisa dibagi lagi gak sama 16 masih bisa kan 1 kan ini ya kan dikurang 16 aja ini kan 1 ini kita kurang 6 8 kurang 6 2 2 kurang 1 1 nah ini sisanya kan ini 12 udah gak bisa dibagi lagi sama 16 ini sisanya nah sekarang hasil pembagiannya tuh gimana kita tambahin aja ini semua 50 tambah 20 70 ini 70 tambah 10 80 tambah 5 85 tambah 1 86 ini 86 jadi kalau kita lihat 86 ini sama kan dengan 86 yang ini sisanya juga 12 ini sama dengan sisa 12 disini jadi 2 2 3 6